Wargo Kasampudak, Kecamatan Kumpeulu menangkap seorang pelaku pencurian di rumah kosong salah satu rumah wargo setempat nih Nah, beruntungnya pak polisi cepat datang ke lokasi dan mengamankan pelaku nih lor Kalau tidak tuh, habis sama masa nih Nah, dulur bayang-bayangkan lah Kalau seandainya nih maaf nih ya Kalau dulur-dulur melakukan pencurian kriminal kayak gini ketahuan sama masa, habis lor Nah, kayak mana kita pantau langsung? Di pantauan Bang Jack Pria berinisial SN 35 tahun warga desa Kasampudak Kecamatan Kumpeulu Kabupaten Muarul Jambi ini tertangkap basah melakukan pencurian di rumah kosong milik warga di RT24 Desa Kasampudak Pelaku sempat bersembunyi di plafon rumah yang ia bobol sebelum akhirnya turun dari atas dek dan diamankan oleh warga Pihak kepolisian sektor Kumpeulu yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris dihakimi oleh masa tersebut Pelaku kepergok mencuri tralis besi daun pintu oleh pemilik rumah yang tengah mengecek rumahnya menggunakan senter Saat itu pemilik rumah mendengar ada suara yang mencurigakan dari dalam rumah Setelah dilihat ternyata ada pelaku pencurian di dalamnya Pemilik rumah pun langsung berteriak maling dan kemudian masyarakat sekitar bersama Babin Sa dan Babin Kamtip Mas yang datang ke lokasi kemudian mengepung rumah tersebut Tak berselang lama, akhirnya warga berhasil menangkap pelaku Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menjebol daun jendela menggunakan obek Pelaku mengaku mencuri tralis besi daun pintu di rumah tersebut Saat bersaksi, pelaku mengaku tidak sendirian melainkan bersama dengan satu orang rekannya yang terlebih dahulu kabur Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita satu buah tralis daun pintu milik korban yang belum sempat dibawa kabur pelaku Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku bersama barang buktinya dibawa ke Polsekum PULU Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Roporkan